Kalian ngerasa gak sih HP kalian itu kayak cenayang? Kayak gini Misalnya kalian baru kepikiran pengen beli sesuatu Eh tiba-tiba iklannya muncul di Instagram Atau kalian lagi ngobrol soal liburan ke Bali Beberapa jam kemudian Youtube ngerekomendasiin video tentang 10 hidden gems di Bali Serius? Ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Jangan-jangan kita ini bukan sekadar pengguna teknologi Tapi juga produk yang dimanipulasi tanpa kita sadari Teknologi sekarang udah bukan sekadar alat buat bantuin kita cari informasi atau hiburan Tapi lebih kaya pengamat setia yang tahu segalanya tentang kita Mulai dari kebiasaan belanja, pola pikir, bahkan kondisi emosional kita Tapi pertanyaannya, seberapa jauh teknologi ini bisa membaca kepribadian kita? Apakah mereka bener-bener tahu kita lebih baik daripada diri kita sendiri? Dan kalau iya, informasi ini dipakai buat apa? Nah, di video ini kita bakal ngebahas fakta tersembunyi Tentang gimana teknologi bisa membaca karakter kita secara detail Ini bukan teori konspirasi, ini realita yang terjadi di depan mata kita Kita bakal bongkar bagaimana data kita dikumpulkan, dianalisis, dimanfaatkan, dan bahkan dijual Jadi jangan lupa tonton sampai akhir Kalian tahu nggak, kalau cukup dengan aktivitas digital kalian Teknologi bisa menentukan apakah kalian introvert atau extrovert Apakah kalian punya kecenderungan depresif Apakah kalian seseorang yang impulsif atau rasional Semua ini bisa diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi Dan ini bukan omong kosong Salah satu penelitian dari University of Cambridge Menemukan bahwa dengan hanya 10 likes di Facebook AI bisa menebak kepribadian seseorang lebih baik daripada teman kerjanya Dengan 70 likes, AI bisa lebih akurat daripada teman dekat Dan dengan 300 likes, AI bisa lebih memahami kalian dibanding pasangan atau keluarga kalian sendiri Kok bisa? Karena teknologi membaca pola Dari apa yang kalian sukai, posting, dan cari di internet Misalnya, orang yang sering nge-like konten motivasi Biasanya masuk dalam kategori conscientiousness Terorganisir dan rajin Orang yang suka humor sarkastik Biasanya punya kecenderungan lebih terbuka dan kreatif Ini sesuai dengan Ocean Model Salah satu teori psikologi yang dipakai Buat mengelompokkan kepribadian manusia Dan bukan cuma media sosial Semua aplikasi yang kita pakai ikut main Google tahu apa yang kalian pikirkan Karena kalian cari di Google TikTok tahu berapa lama kalian terhenti di satu video Jadi mereka tahu topik apa yang bikin kalian penasaran Bahkan aplikasi belanja tahu Apakah kalian tipe yang gampang tergoda diskon Atau lebih suka bandingin harga dulu Jadi, kalau kalian pikir cuma manusia yang bisa membaca seseorang Teknologi udah jauh lebih unggul dari itu Oke, sekarang kita tahu Kalau teknologi bisa membaca karakter kita Tapi buat apa? Jawaban paling simpel Bisnis, politik, dan manipulasi sosial Iklan digital Algoritma iklan kayak Google Ads Nggak cuma nyodorin produk sembarangan Mereka tahu kapan kita lapar Kapan kita bosen Kapan kita rentan buat belanja impulsif Itulah kenapa kalau kalian lagi stres Tiba-tiba muncul iklan diskon atau liburan murah Mereka mengincar kelemahan psikologis kita Buat meningkatkan penjualan Kasus Cambridge Analytica yang sempat bikin heboh dunia Menunjukkan gimana data kita bisa dipakai Buat memengaruhi pemilu Dengan membaca kepribadian pengguna Mereka bisa bikin kampanye yang sangat personal Mengarahkan kalian ke opini tertentu Tanpa kalian sadari Teknologi bisa membaca bukan cuma kebiasaan kita Tapi juga ketakutan dan keinginan kita Dan ini bisa dimanfaatkan Buat membentuk opini masyarakat Misalnya, algoritma bisa mengarahkan kalian Ke konten konspirasi Kalau mereka tahu Kalian mudah terpengaruh oleh teori semacam itu Beberapa orang mungkin berpikir Ya udah, terus kenapa? Kan gue gak punya sesuatu yang harus disembunyikan Nah, masalahnya bukan soal kalian nyimpen rahasia atau gak Masalahnya adalah siapa yang mengontrol informasi Dan gimana informasi itu dipakai buat memengaruhi kalian Salah satu efek paling berbahaya adalah filter bubble Kalian dikasih informasi yang sesuai dengan pola kalian Bikin kalian makin terjebak dalam satu perspektif aja Misalnya, kalau kalian sering nonton konten konspirasi Algoritma bakal terus ngasih konten serupa Sampai kalian percaya kalau itu fakta Yang lebih parah, teknologi ini bisa dimanfaatkan Buat memanipulasi emosi kita Pernah sadar kalau algoritma sering ngasih konten yang bikin kita marah, takut, atau sedih Itu karena emosi-emosi negatif lebih gampang bikin kita betah di platform Dan semakin lama kita di platform Semakin banyak data yang mereka bisa kumpulin Jawaban jujurnya? Hampir nggak ada Bahkan kalau kalian berpikir Ah, gue nggak pernah ngepost apa-apa kok, aman Well, kenyataannya nggak sesimpel itu Data kalian tetap direkam, disimpan, dan dipakai Bahkan kalau kalian cuma jadi silent user Yang jarang aktif di media sosial Ada konsep yang disebut passive data collection Yaitu teknik di mana aplikasi dan perangkat kita Kita tetap mengumpulkan informasi tanpa kita sadar Dan tanpa kita kasih izin secara eksplisit Dan ini bukan teori konspirasi Tapi fakta yang udah terbukti dalam berbagai studi Beberapa contoh yang mungkin bakal bikin kalian berpikir dua kali tentang privasi digital Google tetap bisa melacak lokasi kalian Meskipun GPS mati Bahkan ada investigasi dari Associated Press yang menunjukkan bahwa banyak layanan Google Masih bisa menentukan lokasi pengguna berdasarkan IP address Wi-Fi yang terhubung Atau bahkan sensor di perangkat kalian Mikrofon HP bisa merekam suara kalian tanpa kalian sadari Beberapa aplikasi punya akses ke mikrofon Dan ada banyak kasus di mana iklan tiba-tiba muncul setelah kalian baru aja ngomongin suatu produk atau topik Studi dari Northeastern University membuktikan bahwa beberapa aplikasi populer Memang diam-diam merekam suara pengguna Aplikasi yang kalian install bisa diam-diam mengakses data lebih dari yang kalian izinkan Banyak aplikasi meminta izin yang sebenarnya gak relevan sama fungsinya Misalnya, kenapa aplikasi center butuh akses ke kontak atau lokasi kalian? Jawabannya simple Data itu bisa mereka jual atau manfaatkan buat tujuan tertentu Yang lebih menakutkan, perusahaan teknologi besar punya strategi buat membuat kalian tetap online dan aktif Semakin lama kalian menggunakan platform mereka, semakin banyak data yang bisa mereka serap Notifikasi, algoritma yang bikin kalian terus scroll tanpa henti, iklan yang terasa sangat pas Semuanya dirancang buat menjaga perhatian kalian tetap di layar Dan setiap detik yang kalian habiskan di platform mereka, ada data baru yang bisa dianalisis Jadi, kalau kalian pernah ngalamin ngomongin sesuatu, terus tiba-tiba iklannya muncul di feed kalian Atau kalian baru kepikiran, satu hal terus HP kalian kayak, baca pikiran Itu bukan kebetulan Itu adalah hasil dari miliaran data yang dikumpulkan dan dianalisis buat memprediksi setiap gerak-gerik kalian Sekarang, kita udah paham kalau teknologi bisa membaca kita lebih dalam dari yang kita bayangkan Kepribadian kita dipetakan, kebiasaan kita dianalisis, kelemahan kita dieksploitasi, dan bahkan pikiran kita bisa dipengaruhi Kita bukan lagi sekadar pengguna biasa, kita adalah target Tapi apakah ini berarti kita harus berhenti pakai teknologi? Nggak juga, yang penting adalah kita sadar dan kritis dalam menggunakannya Beberapa langkah yang bisa kita ambil buat ngurangin risiko Jangan gampang percaya dengan semua yang direkomendasikan algoritma Ingat, mereka nggak selalu ngasih yang terbaik buat kalian Tapi, yang paling menguntungkan buat mereka Gunakan mode privasi sebanyak mungkin Pilih browser yang lebih aman kayak Brave atau DuckDuckGo Pakai VPN dan batasi izin akses aplikasi ke data kalian Jangan asal klik Setiap klik, setiap pencarian, setiap interaksi kalian itu adalah data yang mereka kumpulkan Kelola notifikasi kalian Notifikasi itu bukan cuma pengingat biasa Tapi strategi buat bikin kalian tetap kecanduan dan terus membuka aplikasi Gunakan teknologi dengan kesadaran penuh Jangan biarkan diri kalian larut dalam arus informasi tanpa berpikir Tanyakan, kenapa ini muncul di feed gue? Kenapa gue tiba-tiba tertarik dengan topik ini? Siapa yang diuntungkan kalau gue terpengaruh? Intinya, kalian harus mengontrol teknologi Bukan sebaliknya Jangan sampai kalian jadi boneka digital Yang tanpa sadar dikendalikan oleh algoritma Jadi, setelah tahu semua ini Masih yakin Kalau kalian yang pegang kendali Atau selama ini kalian cuma dikendalikan tanpa sadar